selamat menikmati yakni adalah kayu gaharu yang dimana kayu gaharu ini itu bernilai lumayan tinggi dan juga jenisnya itu banyak dan inilah kita akan tunjukkan kayu gaharunya seperti apa teman-teman dan sobat kuala dari teman kita menuturkan bahwa kayu gaharu ini tidak mudah kita jumpai dan dimana kayu gaharu ini jenisnya itu banyak atau grade-nya atau tingkatannya itu banyak dan yang kita pegang ini adalah mungkin grade yang sedangkan atau mungkin dibawahnya lagi jadi untuk teman-teman ataupun sobat petualang yang lebih tahu detailnya, jenisnya, ataupun grade-nya mungkin bisa berbagi di kita di kolom komentar dan juga kayu gaharu ini dan juga kayu gaharu ini biasanya terdapat di hutan yakni banyaknya kayu gaharu ini terdapat di Kalimantan terutama jadi tidak bisa kita jumpai di setiap daerah dan uniknya atau manfaatnya itu banyak sekali konon juga bisa untuk mengobati penyakit dan terutama untuk pembuatan parfum juga bisa jadi kayu ini kalau nantinya kita istilahnya kita potong kecil-kecil lalu kita nyalakan api atau kita bakar itu mendapatkan aroma yang wangi tentunya jadi sebelumnya kita akan melihat lebih detail lagi jenis seratnya ataupun jenis kayunya yang menarik dan juga berbeda dengan kayu-kayu yang lainnya kali ini kita sudah mempersiapkan alat potong atau memotong bagian kecil-kecil dari kayu gaharu ini sendiri jadi kita akan kalau istilahnya itu kita kerok sedikit-sedikit lalu nanti kita akan bakar dan untuk menentukan hasilnya jadi setelah nanti berasap jadi kita bisa mengetahui bagaimana aroma atau ciri khasnya dari kayu gaharu ini sendiri jadi untuk grit atau semisal jenis kayunya itu berbeda-beda jadi kalau teman kita yang sudah sharing atau bertatap muka dengan kita itu mengatakan bahwa kalau kayu gaharu yang jenisnya itu bagus, sangat bagus itu tidak semua orang bisa menjumpainya jadi konon ceritanya itu kalau semisal kayu gaharu yang gritnya atau wanginya itu sebelum kita tahu itu wanginya sudah ada kalau semisal kita di hutan itu wanginya kayu gaharu itu bisa menusuk sampai ke hidung dan tentunya tidak sembarang orang pula bisa mendapatkan kayu gaharu yang jenisnya atau gritnya itu yang tinggi dan kalau ingin mendapatkan kayu gaharu yang kualitasnya bagus itu biasanya atau teman kita yang sudah berbincang-bincang ataupun berbagi pengalamannya itu harus tirakat atau puasa jadi tidak sembarangan untuk mendapatkan kayu gaharu yang kualitasnya tinggi dan kali ini kita akan mencoba mengasapi atau membakarnya karena bertujuan sebagai aroma terapi di dalam ruangan itu sangat bagus karena aromanya yang khas dari kayu gaharu dan bisa juga untuk menenangkan apabila keadaan pikiran kita itu lagi semisal banyak kerjaan atau sebagai aroma terapi tentunya jadi ini bisa bermanfaat untuk sebagai penenang dan tidak sedikit pula kayu gaharu ini juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai tambahan pembuatan parfum yang diambil essence-nya terutama jadi kita akan mencoba untuk mengasapinya dengan cara yang ini membakar dan bagaimana hasilnya untuk aroma khas sendiri dari kayu gaharu ini yang dibawa oleh teman kita yang berantau dari Kalimantan untuk nilai dari kayu gaharu ini sendiri itu terbilang cukup fantastis kalau kita lihat dari berbagai sumber yang kita dapatkan yang dimana dari mulai 1 kg sampai di kisaran dengan harga ratusan ribu dan bisa juga tembus sampai ratusan juta tergantung jenis kayu gaharunya itu sendiri yang dimana dengan nilai yang cukup lumayan tinggi karena dari apa atau manfaat yang diberikan oleh kayu gaharu ini selain untuk pengobatan medis kayu gaharu ini juga memiliki aroma yang sangat kuat tentunya yang dimana dipakai sebagai bahan untuk pembuatan kosmetik ataupun pemangian ataupun juga parfum yang dimana kayu gaharu ini sendiri juga dalam bidang sisi mistisnya itu bisa menangkal ataupun bisa mengusir aura yang negatif jadi pohon kayu gaharu dipercaya sebagian masyarakat ataupun pada masyarakat umumnya memberikan manfaat yang lebih bagi orang-orang yang sudah mengetahui dari zaman dahulu ataupun dari informasi yang sudah kita rangkum setelah kita tes atau kita hidupkan api dan kita mendapatkan aroma yang sangat khas disini jadi ini adalah pertama kali kita mencoba untuk mengetes membacar sedikit kayu gaharu sebagai aroma terapi dan hasilnya itu sangat mengesankan jadi aromanya itu seperti minyak yang kayak seperti di timur tengah jadi aromanya strong dan juga berbeda dengan jenis kayu yang satunya jadi yang untuk yang satunya itu lebih wangi untuk yang sedikit warna gelap atau hitam dan untuk yang warna coklat itu aromanya tidak terlalu kuat jadi ada beberapa kemungkinan bahwa jenis kayu gaharu atau mungkin dari segi sisi umurnya jadi kita tidak tahu atau belum tahu secara pastinya karena yang satu ini itu berwarna coklat dan yang satunya ada warna kehitam-hitamannya kemungkinan adalah dari sisi umurnya dan inilah teman kita yang tadinya sudah membawa bingkisan tadi yang sudah diberikan izin untuk mengulas sedikit banyaknya tentang kayu gaharu dan berbagi pengalamannya di sana jadi untuk teman-teman yang semisal punya atau memiliki kayu gaharu yang sama atau dengan jenis yang berbeda bisa berbagi dengan kita ataupun memberikan informasi atau penjelasan yang mungkin kita masih kurang atau masih awam jika ada penjelasan dari kita yang mungkin keliru atau salah bisa dibenarkan jadi sekali lagi ini adalah kayu yang beda dengan kayu-kayu biasa dimana dari alam sudah memberikan nilai atau memberikan sesuatu yang lebih di kita jadi bisa dimanfaatkan dengan baik bagi halayak yang ramai ataupun dari sisi pengobatan atau medis dan juga herbal tentunya selain itu untuk pohon gaharu ini sendiri dari teman kita juga mengatakan bahwa untuk dari mulai dari daunnya batangnya dan juga yang lainnya itu memberikan manfaat semua jadi untuk daunnya itu bisa dijadikan sebagai teh yang dimana untuk mengobati berbagai macam penyakit dan juga untuk batangnya ataupun juga kayunya sendiri yang bernilai tinggi yang membuat dimana orang-orang banyak yang mengincarnya terutama sebagai aromaterapi diantaranya dan juga memberikan manfaat yang lain yang mungkin belum kita tahu secara pastinya dan dari kita mungkin cukup sekian dulu apa yang dapat kita ulas ataupun kita menjelaskan tentang kayu gaharu ini jika ada kata-kata yang salah dalam informasi ataupun waktu kita menjelaskan kami mohon maaf terima kasih sudah mengikuti petualan kami atau ulasan kami untuk hari ini ikuti terus petualan kami dimana kita akan memberikan banyak petualan-petualangan yang mungkin kita sendiri belum mengetahuinya dan berbagi pengalaman dengan teman-teman dan sobat petualang dan terima kasih selamat menikmati